Halo Sobat 100, masih bersama saya Rosyed Adrianto dalam program 100 Institute Dan kita masih membahas soal-soal pada bab hakikat fisika dan prosedur ilmiah Oke, pada video kali ini kita akan membahas prosedur kerja saat menggunakan pembakar Bunsen Simak soalnya baik-baik ya Jadi disini Sobat 100 perhatikan baik-baik langkah-langkah berikut ini Yang pertama menyalakan gas Yang nomor dua menutup lubang udara Yang nomor tiga menyalakan kore api Nah pertanyaannya adalah urutan prosedur yang tepat saat kita akan menyalakan pembakar Bunsen itu yang bagaimana? Oke disini langsung saya jawab saja ya Sobat 100 Terus jadi urutan prosedur yang tepat saat kita menggunakan pembakar Bunsen Langkah pertama adalah Sobat 100 menutup lubang udara dulu Jadi pastikan pada sambungan-sambungan yang ada itu udaranya tertutup semua ya Ini di saluran selangnya ini tertutup semua Jadi langkah pertama ini justru yang nomor dua ya Sobat 100 Nah berikutnya langkah yang kedua adalah Sobat 100 baru menyalakan kore api Jadi disini boleh pakai strike seperti ini ya Ini kore api yang biasanya digunakan saat kita akan menyalakan pembakar Bunsen Jadi langkah berikutnya justru yang nomor tiga ya baru menyalakan kore api Nah sambil menyalakan kore api disini Sobat 100 menyalakan gasnya Jadi diputar keran gasnya sedikit demi sedikit sampai dibutuhkan nyala api yang tepat Jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil Jadi sesuai dengan langkah-langkah yang ada maka urutannya seperti ini ya Sobat 100 2, 3, 1 Jadi kita jawab disini urutan prosedur yang tepat itu adalah 2, 3, 1 Ini jawabannya ya Sobat 100 Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Jadi ingat baik-baik urutan prosedur yang tepat saat kita akan menyalakan pembakar Bunsen Itu adalah yang pertama Sobat 100 pastikan semua lubang udara itu tertutup Jadi pastikan selang yang kita pakai itu tidak ada yang bocor ya Nah kemudian baru Sobat 100 nyalakan kore apinya Nah sambil menyalakan kore api ini Sobat 100 putar keran gasnya Ini keran gasnya diatur sampai nyala apinya itu sesuai dengan kebutuhan kita Jangan terlalu besar jangan juga terlalu kecil Oke Sobat 100 sampai disini bisa dipahami ya Nah kalau Sobat 100 sudah paham untuk video penjelasan ini Sobat 100 bisa melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya Lalu untuk pertanyaan atau soal-soal berkaitan dengan mata pelajaran matematika, fisika, kimia, mandarin atau inggris Sobat 100 bisa tanyakan soalnya di aplikasi tanya jawab soal Oke Sobat 100 selamat belajar ya Sobat 100